selamat menikmati Sebelum menginjak materi, berikut kompetensi dan tujuan dari pembelajaran kali ini TIK Anak-anak tahu tidak kepanjangan dari TIK? Ya, T. Teknologi I. Informasi K. Komunikasi Teknologi merupakan alat atau medianya Informasi merupakan pesan Komunikasi adalah berbagi pesan atau berita Gambar dua anak yang sedang bercakap-cakap tersebut sama dengan sedang melakukan komunikasi Anak-anak, tujuan komunikasi adalah untuk bertukar informasi Berikut juga ada fungsi komunikasi Antara lain, mengungkapkan perasaan, menyampaikan informasi, menghibur orang lain dan diri sendiri, menambah wawasan, dan menjaga hubungan baik Komunikasi ada dua macam Yang pertama, komunikasi langsung Yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan alat atau media Yang kedua, komunikasi tidak langsung Yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat atau media Berikut unsur-unsur komunikasi Satu, pesan Kedua, media atau alat komunikasi Tiga, komunikator Yaitu orang yang menyampaikan informasi Keempat, komunikan Yaitu orang yang menerima informasi Dan kelima, umpan balik Yaitu tanggapan dari komunikasi Anak-anak, berikut contoh alat komunikasi tradisional Ada kentungan Kul-kul Beregu Kentungan terbuat dari bambu atau kayu Digunakan dengan cara dipukul Zaman dahulu, kentungan digunakan untuk mengumpulkan rakyat Kul-kul berasal dari Bali Terbuat dari kayu Digunakan dengan cara dipukul Bentuknya seperti kentungan Digunakan untuk mengumpulkan warga Beregu pada zaman dahulu Untuk berkomunikasi di dalam hutan Berasal dari Aceh Beregu terbuat dari tanduk kerbau Digunakan dengan cara ditiup Alat komunikasi tradisional berikutnya adalah Beduk Daun lontar Prasasti Beduk terbuat dari kayu dan kulit hewan Bisa sapi atau kambing Digunakan dengan cara dipukul Beduk digunakan sebagai penanda waktu sholat Daun lontar Berasal dari pohon siwalan Orang zaman dahulu menuliskan informasi pada daun lontar untuk berkomunikasi Prasasti Terbuat dari batu Zaman dahulu orang menuliskan informasi pada sebuah batu yang disebut prasasti Kemudian ada asap, lonceng, dan merpati pos Bangsa Indian di Amerika Serikat menggunakan asap untuk mengirimkan pesan rahasia Asap juga dapat dijadikan untuk meminta bantuan ketika sedang tersesat di hutan Lonceng terbuat dari besi atau logam Digunakan dengan cara dipukul Lonceng digunakan pertama kali di gereja katolik sekitar tahun 400 masehi Dan diperkenalkan oleh Paulinus Uskupnola di kota Campania, Italia Lonceng untuk mengumpulkan umat dan peringatan bahaya Merpati pos Zaman dahulu digunakan untuk berkomunikasi Orang Persia melatih merpati untuk mengantar surat Merpati pos pertama kali digunakan oleh seorang Sultan Baghdad yang bernama Nuruddin pada tahun 1146 Demikian materi tentang alat komunikasi tradisional yang dapat Bu Guru berikan Semoga bermanfaat ya anak-anak Tetap semangat dan salam sehat selalu Terima kasih Sampai jumpa anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati